Calon Bupati Tangerang dan calon Wakil Bupati Tangerang No. 2 akan menggelar Syukuran Akbar pasca memenangkan kontestasi pemilihan Kepala Daerah Pilkada Serentak 2024. Hal tersebut diputuskan menyusul pasangan Mohd Maisal Rashid dan Intan Nurul Hikmah tersebut berhasil unggul dalam perhitungan cepat atau fikaun Pilkada Kabupaten Tangerang. Intan mengatakan acara tersebut akan dikelar satu hari selesai penetapan hasil Pilkada Serentak secara resmi dari Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tangerang. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan Rekan Gilbert Sampson, Jurnalis Tribun Tangerang untuk Anda. Rekan Gilbert silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, Yusnita, calon Bupati dan Bupati Tangerang terpilih pada kontestasi Pilkada Serentak 2024. 11 November 2024 kemarin, pasangan nomor urut 2 yakni Maesal dan Intan akan menjadwalkan melakukan syukuran akbar ataupun secara massal bersama dengan masyarakat Kabupaten Tangerang yang telah memberikan kepercayaan pada pasangan Maesal dan Intan untuk menempit Kabupaten Tangerang. Hal tersebut sampaikan oleh wakil Bupati Tangerang terpilih periode 2024-2029 yakni Intan Nurul Hidmah yang mengatakan bahwa asalnya rencana untuk menggelar syukuran masal itu dilakukan usai mengetahui dirinya bersama calon Bupati Tangerang, Maesal Rasid, terpilih ataupun memenangkan hasil quick count pada perhitungan cepat penggelaran penyelenggaran Pilkada 2024 Serentak. Terlebih memang pada Rilkon yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang terkait dengan rekapitasi suar dari 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang, pasangan berjuluk Madani tersebut berhasil luar ataupun meraih hasil tertinggi, suara tertinggi di masyarakat pada penyelenggaran Pilkada 2024 Serentak 17 November kemarin. Dan nantinya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang sendiri tengah menunggu hasil laporan dari Mahkamah Konstitusi yang akan informasi adanya calon Bupati dan juga calon wakil Bupati lainnya yang melakukan ataupun pengajuan gugatan yang tidak terima atas hasil dari kontestasi Pilkada Serentak 2024 kali ini. Dan Ketua KPU Kabupaten Tangerang, Ma'ak Tumar, menyebut bahwasannya hingga kemarin pihak Mahkamah Konstitusi belum menyampaikan informasi pasca tiga hari diberikan waktu terkait dengan penetapan pengumuman dari calon Bupati dan juga pemenang dari Bupati dan juga wakil Bupati Tangerang oleh karena itu rencananya pada 15 Desember 2024 nanti KPU Kabupaten Tangerang akan menetapkan Bupatin juga wakil Bupati Tangerang periode 24-2029 terpilih yang akan memimpin Kabupaten Tangerang. Dan dua hari atau sehari setelahnya pasangan Payesal dan juga Inten akan berencana menggelar syukuran masal yang akan dihadir oleh 4.500 lebih masyarakat Kabupaten Tangerang di berbagai wilayah yang akan diundang untuk mengikuti acara tersebut. Menurut Inten acara tersebut dilakukan untuk mengucapkan bentuk syukur kepada masyarakat atas kemenangan Inten dan juga Mahesal di Pilkada 2024 oleh karena itu nantinya syukuran akbar sendiri ini akan diperbentuk dengan pesta rakyat dengan menghadirkan pelaku-pelaku UMKM yang dapat dinikmati masyarakat yang nantinya hadir dan dapat mengikuti atau menikmati jajanan-jajanan kuliner asli kota Tangerang seperti Laksa ataupun jajanan-jajanan tradisional lainnya. Rencananya kampanye syukuran akbar ini akan digelar di tempat terbuka, di lapangan terbuka yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat untuk dapat menampung jumlah warga okupati Tangerang yang akan datang mengikuti kegiatan syukuran tersebut. Demikian istilah yang saya persampaikan. Terima kasih Rekan Gilbert, Jurnalis Tribun Tangerang atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi ini, Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama calon wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah. Saya sih mengarahkan kepada pendukung saya nggak usah berlebihan dalam merayakan kemenangan. Cukup sederhana kita undang beberapa relawan, tapi nanti rencana saya dan Pak Mesal gabungan akan mengundang seluruh relawan yang terlibat dalam pemenangan pilkada. Rencananya sih setelah penatapan KPU tanggal 17 Desember. Berarti akbar itu ya? Akbar, iya. Tapi pesta rakyat lah. Kalau yang ini, Bu? Kalau yang ini sih kita, emang saya syukuran kecil-kecilan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!